Sepasang pendekar kembar jilid tiga. Mendengar kata-kata yang diucapkan dengan suara nyaring itu, terdengar suara ketawa di sana-sini karena orang-orang yang telah kenal kepada Ouyang Hengtet tahu bahwa Hwasyo itu salah lihat dan menyangka bahwa yang kini berdiri di depannya masih pemuda yang tadi. Hi, Hwasyo, bukalah matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik, aku berada di sini, Ouyang Bu berteriak dari bawah. Hwasyo itu cepat memandang ke bawah jidan kedua matanya terbelalak lebar karena heran. Ia lalu menghadapi Ouyang Bun sambil menjura. Pemuda Gaga harap perkenalkan nama. Pinceng, aku, sendiri bernama Bikokho Siang, si Ouyang Bun mohon pengajaran dari kau orang tua, jawab pemuda itu. Jangan kau merendah, adikmu tadi kepandainya tinggi, kau tentu lebih hebat lagi. Bagaimana kalau kita main-main dengan senjata sebentar terserah kepadamu, si Ouyang hanya melayani saja, Bikokho Siang lalu mengambil seuntai tasbeh yang tadi dikalungkan di leharnya. Sambil berseru ahaha, ia kebutkan tasbehnya yang terlepas sambungannya dan kini menjadi senjata panjang seperti rantai. Ternyata tasbeh ini memang sengaja dibuat dari baja kuat dan digunakan sebagai senjata ampuh. Melihat Hwasyo itu mengeluarkan senjata aneh, Ouyang Bun juga mencabut pedangnya dan siap menanti datangnya serangan. Lihat senjata, Bikokho Siang berseru dan senjata tasbehnya meluncur cepat ke arah leher Ouyang Bun. Pemuda itu cepat menangkis dan balas menyerang. Sebentar saja kedua opang itu saling serang dengan hebat sekali hingga semua penonton menahan nafas saking tegangnya. Memang kepandainan kedua pihak berimbang dan Hwasyo itu biarpun tubuhnya gemuk, tapi gerakan-gerakannya gesit dan cepat sekali. Akan tetapi, Ouyang Bun tidak kalah gesit. Ia putar pedangnya dan mulai memainkan ilmu pedang sineng kiam hoat, ilmu pedang Garuda sakti, hingga tubuhnya tertutup sinar pedang dan ia menyambar-nyambar dengan sinar pedangnya bagaikan seekor Garuda melayang dan menyambar-nyambar korbannya. Sekali lagi Gui Chiang pun dikejutkan oleh kehebatan anak muda yang dipandang rendah itu dan diam-diam ia menghela nafas karena terus terang ia mengakui bahwa ilmu kepandainan Ouyang Bun masih jauh berada di atasnya. Perwira muda yang kasar dan sombong ini menjadi insyaf bahwa kepandainya sebenarnya masih dangkal sekali. Chin Li yang tidak aheran melihat kehebatan kedua saudara kembar itu karena gadis ini pernah menyaksikan kepandain mereka ketika dikeroyok oleh para pemberontak di pinggir sungai. Tapi ia merasa kagum juga melihat permainan pedang Ouyang Bun dan tahu bahwa dengan permainan pedang sehebat itu, Ouyang Bun tak kalah oleh Hoesho yang juga sangat hebat itu. Sebaliknya Chin Chun Ong berpikir lain. Panglima tua ini merasa gembira sekali karena selain kedua saudara Ouyang yang kosan, ia juga kedatangan tiga orang tua yang cukup hebat hingga mereka ini kesemuanya merupakan pembantu-pembantu yang sangat berharga baginya. Kini melihat jalannya pertempuran antara Ouyang Bun dan Bikok Hosiang, timbul. Kekhawatirannya, lah maklum bahwa Hoesho itu tentu merasa malu kalau sampai dikalahkan maka melawan mati-matian dan nekat. Sebaliknya Ouyang Bun yang masih muda tentu saja berdarah panas dan tidak akan mau mengalah begitu saja. Ini berarti bahwa banyak kemungkinan seorang di antara mereka tentu akan terluka atau binasa, dan kalau hal ini terjadi, tentu akan timbul permusuhan di antara Ouyang Heng Teh dan ketiga orang tua itu. Maka orang tua ini lalu segera bertindak. Ia gerakan tubuhnya dan tahu-tahu ia telah melayang ke atas panggung. Semua penonton terkejut melihat jenderal besar itu turun tangan dan berada di atas panggung begitu tiba-tiba. Chin Chiang pun lalu menggunakan kipas yang sejak tadi dipegang untuk mengipasi tubuhnya. Kipas yang terbuat dari bambu itu dikebutkan ke tengah-tengah di antara kedua orang yang sedang bertempur itu sambil berseru keras sekali, tahan, dikokol siang dan Ouyang Bun terkejut bukan main karena kebutan kipas itu mendatangkan tenaga besar hingga kedua senjata mereka tertolak mundur hingga keduanya juga cepat-cepat mundur. Ouyang Bun lalu memberi hormat kepada susyoknya, sedangkan Bikok Hos yang juga memberi hormat karena ia merasa kagum akan kelihayan panglima tua ini. Toyu, kepandainmu cukup tinggi. Aku amat merasa girang sekali kalau kasudi membantu kami, Hwesyo gendut itu tersenyum girang dan menjura kepada Chin Chiang Kun. Ia suka kepada panglima tua yang dapat menghargai tenaganya walaupun tadi ia tak dapat dikatakan menang atas kepandainan anak muda yang menjadi lawannya itu. Ouyang Bun, kau duduklah di sana dengan adikmu, orang tua ini menudin ke arah deretan tempat duduk di dekat kursinya sendiri hingga Ouyang Bun mengaturkan terima kasih. Mendengar bahwa anak muda itu menyebut susyok kepada panglima itu, Bikok Hos yang terkejut dan berkata, Tidak ku sangka Si Chu adalah murid keponakan Chin Tai Chiang Kun, pantas saja demikian hebat, katanya sambil memberi hormat yang dibalas Ouyang Bun dengan merendah. Kemudian pemuda itu mengajak adiknya pindah tempat duduk di dekat Chin Li Eng dan disambut dengan gembira oleh gadis yang sudah menyediakan kursi untuk mereka berdua itu. Selain Bikok Hos yang juga Li Unsi Kerbau Belang diterima oleh Chin Chiang Kun hingga si baju biru itu berterima kasih sekali, walau terang bahwa ia sudah dikalahkan, tapi tetap diterima oleh panglima itu. Setelah kedua orang itu menduduki kursi yang disediakan, tiba-tiba dari bawah melayang naik ke atas panggung si penghisap Hun Chuwe tadi. Hahaha, Chin Chiang Kun, orang-orangmu sungguh gagah dan kau sendiri benar-benar ulung. Kedua kawanku memang tepat bekerja di bawah perintahmu. Aku sendiri, kalau memang ada orang-orang yang lebih pandai di sini, pasti dengan sukarlah membantu, sambil berkata begini ia sedot Hun Chuwe-nya kuat-kuat dan dari mulutnya ia tiupkan asap Hun Chuwe-nya yang berwarna putih ke biru-biruan, dan heran, asap itu bergulung-gulung tidak mau buyar dan terbentuklah bundaran menyerupai tengkorak. Semua orang merasa heran melihat ini dan sebagian besar menganggap bahwa si kurus ini sedang main sulap maka di sana-sini terdengar seruan memuji. Tapi Chin Chun Ong terkejut melihat demonstrasi tenaga dalam ini dan ia lalu menjura sambil berkata, Tidak ku sangka aku berhadapan dengan si Hun Chuwe maut. Sungguh satu keberuntungan besar sekali hari ini kami mendapat kunjungan orang gagah yang telah tersohor dan terkenal kehebatannya. Lebih beruntung lagi jika si Chu, Chuan yang gagah, suka membantu usaha kami menumpas para pengkhianat dan pemberontak, ucapanmu betul, Chiang Kun, karena memang aku telah datang ke sini, mau apalagi kalau tidak ikut membantu pekerjaanmu. Tapi, kawan-kawanku telah diuji, dan aku pun perlu diuji, Chiang Kun, Haha, siapa yang belum pernah mendengar nama Hun Chuwe maut? Tak perlu diuji, kami telah tahu kehebatanmu, kata Chin Chun Ong. Tapi aku belum tahu kehebatanmu, dan ini penting ku ketahui, karena bukankah kau akan menjadi pemimpinku yang kutaati perintahnya Chin Chun Ong berpikir, Orang ini memang hebat dan tenaga luakangnya cukup tinggi. Tapi kalau aku tidak memperlihatkan kehebatanku, tentu ia kelak akan banyak membandel, juga derajatku akan turun dalam pandangan mati semua anak buahku. Maka ia lalu berkata sambil tertawa, si Chu hendak memberi pelajaran kepada semua anak buahku. Baik, baik silahkan, si tinggi kurus itu lalu menancapkan Hun Chuwe-nya di dalam mulut, dan ia mulai menggerak-gerakan kedua lengannya. Ketika ia adu-adukan kedua tangan, maka terdengar suara seakan-akan dua batang kayu diadu hingga O yang hengte dan lieng terkejut sekali, karena mereka pernah mendengar adanya satu ilmu yang disebut tiapokciang, tangan kayu besi, yang sangat hebat dan berbahaya. Kini mereka dapat menduga bahwa si kurus ini, tentu memiliki ilmu itu dan diam-diam mereka merasa khawatir. Tapi Chin Chun Ong hanya memandang dengan tersenyum, bahkan berkata, berlakulah murah kepadaku, si Chu, dan kemudian ia memasang kuda-kuda. Kau menyeranglah dulu, tiangkun, kata Hun Chuwe maut dengan suara tidak jelas karena bibirnya terganjal Hun Chuwe. Kau tamu aku tuan rumah, jangan berlaku sungkan, si Chu, jawab Chin Chun Ong. Maka bergeraklah si Hun Chuwe maut dengan serangan tangan kanan. Sungguh mengherankan sekali, serangannya itu dilakukan perlahan sekali dengan gerakan yang lambat, memukul ke arah pundak lawan. Chin Chun Ong tidak berkelit, tapi sengaja menerima pukulan itu dengan tangannya pula. Ini adalah gerakan percobaan untuk mengukur tenaga masing-masing dan kesudahannya membuat si Hun Chuwe maut heran dan kagum. Ketika tangannya bertemu dengan tangan panglima tua itu, ia merasa bagaikan memukul kapas yang empuk dan lemah sekali hingga buru-buru ia tarik kembali tangannya yang tadinya digunakan dengan tenaga Tiat Bok Chiang sepenuhnya. Ternyata dengan menggunakan luakangnya yang tinggi Chin Chiang kun telah dapat memunahkan serangan lawan hingga tenaga Tiat Bok Chiang itu tak berdaya sama sekali. Maka si tinggi kurus tak berani main-main lagi. Ia berlaku waspada dan mengeluarkan ilmu silatnya yang tertinggi. Tapi ternyata Chin Chun Ong tak percuma mendapat nama besar sebagai seorang panglima yang kosen dan tak terkalahkan. Selain memiliki tenaga besar dan kepandayan tinggi, juga Chin Chun Ong mempunyai pengalaman bertempur puluhan tahun. Entah sudah berapa banyak lawan-lawan lihai dan musuh-musuh hebat pernah dihadapinya, maka selain pandai ia pun tenang dan tabah, serta sudah hafal akan ilmu-ilmu silat dari berbagai cabang. Kini menghadapi si Hun Chue Maut, ia dapat membuat lawannya tak berdaya dan semua serangan dapat dipatahkan dengan mudah saja. Karena merasa takkan mungkin menang jika bertempur dengan tangan kosong, maka si Hun Chue Maut lalu berkata sambil memegang Hun Chue-nya, maaf, marilah kita main-main sebentar dengan senjata, silakan. Si Chu, Chin Chun Ong maklum bahwa lawannya ini tentu istimewa sekali kepandayanya dalam hal mempergunakan Hun Chue dan melihat ujung Hun Chue yang kecil setengah runcing itu maklumlah ia bahwa si tinggi kurus ini tentulah seorang ahli totok yang lihai. Tapi karena sudah dapat mengukur kepandayan lawannya, ia sengaja hendak melayaninya dengan tangan kosong untuk membuktikan keumbelan dan kelihayanya. Melihat panglima tua itu tidak mengeluarkan senjata, si tinggi kurus lalu berkata, Tiang Kun, mana senjatamu? Lepas keluarkan biarku rasakan pukulannya, aku adalah cuan rumah, mana aku berani menghina tamuku dengan sambutan senjata tajam. Si Chu, jangan kasungkan-sungkan, pergunakanlah Hun Chue-mu, kebetulan sekali aku ingin sekali belajar kenal dengan Hun Chue maut yang telah terkenal. Biarlah aku bertahan dengan kedua tanganku, si Hun Chue maut marah dan penasaran sekali karena merasa dipandang rendah, tapi karena maklum bahwa panglima tua si Chin ini tak boleh dibuat gegabah, ia tak banyak bicara lagi lalu berseru, awas senjata. Berbeda dengan ilmu silatnya tadi yang dilakukan dengan ayal-ayalan dan lambat karena mengandalkan kehebatan tiap bok yang dilengan tangannya, kini gerakan si kurus itu berubah cepat sekali. Hun Chue-nya berkelebatan ke sana kemari dan ujungnya selalu menuju jalan darah Chin Chun Ong dengan totokan-totokan berbahaya dan cepat sekali. Sementara itu, karena api di dalam Hun Chue itu belum padam, maka asap tembakau yang berbau keras itu keluar ikut menyambar muka orang membuat lawan yang kurang hati-hati tentu akan merasa bingung dan mabok. Diam-diam Chin Chun Ong kagum melihat permainan si kurus ini dan tak terasa pula ia berseru, bagus, memang hebat sekali si Hun Chue maut, ia berlaku hati-hati sekali dan segera mengeluarkan ilmu silatnya Goheng Lian Hoan Kun Hoat. Ilmu silat ini tadi telah dimainkan oleh Hou Yang Bun tapi setelah kini dimainkan oleh Chin Chun Ong, maka lebih hebat dan luar biasa lagi. Gerakan-gerakan orang tua ini demikian cepat hingga seakan-akan ia berubah menjadi lima orang yang menjaga dan menyerang dari lima penjuru. Memang ilmu silat ini berdasarkan Goheng dan gerakannya dari lima jurusan, juga perubahan kaki lima macam hingga tampaknya ia bersilat sambil berputaran, tapi selalu dapat mengelit atau memukul Hun Chue lawannya, bahkan dapat balas menyerang dengan hebat sekali. Ouyang Bun dan Ouyang Bu yang mengenal baik ilmu silat ini merasa sangat kagum. Mereka tak menyangka bahwa ilmu silat Engkau Heng itu dapat dimainkan sedemikian hebatnya, karena suhu mereka sendiri Pat Jilomo, iblis tua tangan delapan, tidak dapat memainkan sehebat itu. Yang langsung merasai kehebatan ilmu silat Engkau Heng dari Chin Chue Riong adalah si Hun Chue maut sendiri. Ia merasa betapa dari lima penjuru yang mengelilinginya di mana tampak bayangan lawannya menyambar angin pukulan yang membuat Hun Chue-nya terasa ringan sekali dan tak bertenaga. Kemana saja ia menyerang, Hun Chue-nya selalu bertemu dengan tenaga besar yang membuat senjatanya terpental kembali hingga gerakannya menjadi kacau balau. Sebentar saja ia merasa pening dan matanya menjadi kabur, maka dengan kewalahan ia lalu berteriak, Sudah, sudah, Chiang Kun. Aku menyerah kalah, maka berhentilah panglima tua yang gagah perkasa itu, lalu berdiri di depannya sambil tersenyum. Si Chu, kau dan dua kawanmu memang cocok untuk menjadi pembantu kami, tapi tiba-tiba sikapnya berubah ketika ia berkata dengan suara keras dan tetap. Sekarang kau mengakulah terus terang mengapa kalian datang hendak membantuku. Tentu ada sesuatu yang menyakiti hatimu hingga kalian mengambil keputusan untuk membantu kami memusuhi para pemberontak, si Hun Chue maut menghela nafas. Memang tak salah kalau orang berkata bahwa Chiang Kun adalah seorang panglima nomor satu di dunia ini. Kau tidak saja kosan dan lihai, Chiang Kun, tapi juga matamu awas sekali. Biarlah aku mengaku terus terang padamu. Kami bertiga memang telah bermusuhan dengan beberapa orang Keng Ou yang kini menggabungkan diri dengan pemberontak. Kami telah bertemu dengan mereka tapi kami kalah. Karena tidak ada jalan lain untuk membalas dendam, kami mengambil keputusan untuk menggabungkan diri dengan Chiang Kun di sini untuk membantu membasmi mereka dan komplot-komplot mereka. Chiang Kun mengangguk-angguk dan si Hun Chue maut memperkenalkan diri. Ternyata ia bernama K.H. Ucilok. Kemudian Chiang Kun mengadakan perjamuan untuk menghormati perwira-perwira baru itu dan semua perwira ikut berpesta gembira titik. Para anggota tentara bubaran dan mereka merasa puas sekali karena pertunjukan-pertunjukan malam ini sungguh-sungguh hebat dan lain daripada yang lain. Bahkan Chiang Kun sendiri sampai maju dan turun tangan. Ternyata Chin Lieng sangat suka bergaul dengan Ouyang Heng Teh hingga tiap hari mereka bertiga tampak selalu bersama-sama. Hal ini tidak menjadikan keberatan bagi ayahnya karena bagi Panglima ini memang lebih suka melihat puterinya bergaul dengan kedua keponakan kembar itu yang tampaknya lebih sopan daripada bergaul dengan anak buahnya yang kasar-kasar. Mereka bertiga sering berlatih bersama-sama karena memang tidak berbeda. Sering pula mereka pergi berburu binatang bersama-sama. Hubungan yang akrat ini membuat sakit hati Guilisan, Panglima muda yang tinggi besar itu. Hati Panglima ini merasa cemburu sekali, tapi apa yang dapat ia lakukan? Kedua anak muda itu hebat sekali dan memiliki kepandayan tinggi, pula Ouyang Heng Teh ternyata memperlihatkan sikap yang baik terhadapnya. Buktinya kedua pemuda yang terang-terang telah mengalahkannya dan lebih tinggi kepandayannya, tidak mau merebut kedudukannya, bahkan kedua pemuda itu mengajukan permohonan kepada Cinciangkun untuk tetap saja dengan pakaian biasa dan tidak diharuskan memakai pakaian tentara, walaupun mereka bersedia membantu dalam pertempuran. Demikian pun ketiga orang tua aneh itu. Hingga di dalam markas besar itu, yang tidak mengenakan pakaian tentara ada enam orang, yakni Lieng sendiri, Ouyang Heng Teh, dan ketiga orang tua itu. Biarpun Lieng suka bergaul dengan Ouyang Heng Teh, namun ia berlaku seperti adik perempuan hingga hubungan mereka erat dan tidak canggung-canggung. Pada suatu hari mereka pergi berburu bertiga. Seperti janji Lieng dulu ketika mereka bertemu pada pertama kalinya, kedua saudara kembar itu akan mendapat kuda yang bagus-bagus dan besar. Mereka bertiga berburu sambil naik kuda dan di sepanjang jalan mereka bercakap-cakap gembira. Kalau aku sedang berburu begini, seakan-akan di sekelilingku tidak ada perang, tidak ada pertempuran-pertempuran, yang ada hanya kesenangan belaka. Aha, alangkah senangnya kalau keadaan damai dan tenteram hingga orang boleh hidup sesukanya tanpa rasa takut, Ouyang Heng Teh tersenyum mendengar kata-kata nona ini yang sebetulnya kurang tepat keluar dari mulut seorang putri panglima besar. Tapi memang Lieng mempunyai watak yang jujur dan terbuka. Sering kali aku merasa heran dan menyesal mengapa kita harus bertempur dan membasmi bangsa sendiri, seakan-akan keluarga besar saling bunuh-membunuh, gadis itu berkata lagi. Ouyang Bu yang melarikan kuda di sebelah kirinya menjawab, biarpun bangsa sendiri, mereka itu pemberontak, penghianat dan perampok-perampok jahat. Dan orang-orang jahat harus dibasmi habis agar negara tidak menjadi kacau dan rakyat tidak hidup ketakutan. Nona itu menghela nafas, tapi bibirnya yang indah bentuknya itu tersenyum manis ketika ia memandang kepada Ouyang Bu. Kau betul, demikian katanya. Mendengar percakapan antara adiknya dan gadis itu, Ouyang Bu yang melarikan kuda di sebelah kanan Nona itu, mendapat pikiran yang membingungkan hatinya. Benar-benarkah pemberontak-pemberontak itu perampok-perampok jahat? Selama ia turun dari gunung, baru sekali ia bertemu muka dengan anggauta pemberontak, yakni Louis Kok Pau dan kawan-kawannya yang dulu mengeroyoknya di pinggir sungai. Mereka itu memang pemberontak-pemberontak seperti yang mereka akui sendiri, tapi apakah mereka itu perampok? Hal ini belum ia ketahui benar karena belum ada buktinya. Tiba-tiba Lieng yang melihat dia termenung di atas kudanya menegur, Eh, T.W.A. Suheng, kau sedang memikirkan apa Ouyang Bu terkejut dan menoleh lalu menjawab, Aku sedang memikirkan apakah pemberontak itu sama dengan pengkhianat. Lieng dan Ouyang Bu memandang heran. Ouyang Bu sendiri tidak tahu akan perbedaannya dan tak dapat menjawab, tapi Lieng segera menjawab dengan suara tetap, Tentu saja sama. Pemberontak-pemberontak itu menyerang dan memusuhi pemerintah sendiri, merampok bangsa sendiri, maka mereka dapat juga disebut pengkhianat. Tapi Ouyang Bu tidak puas mendengar jawaban gadis itu. Tiba-tiba kuda yang mereka tunggangi pada meringkik ketakutan dan mengangkat kaki depan mereka ke atas sambil mendengus-dengus. Dan terdengarlah haum harimau yang menggetarkan hati. Bagus, agaknya nasib kita baik hari ini, kata Lieng yang berhati tabah itu. Cepat ketiganya meloncat turun dari kuda, mengikatkan kendali kuda mereka pada sebatang pohon dan lalu mereka meloncat ke atas pohon untuk mengintai. Kuda-kuda itu mereka gunakan sebagai umpan untuk memancing binatang buas itu. Kasihan kuda-kuda itu yang meringkik-ringkik ketakutan dan berusaha memerontak untuk melepaskan tali dan kabur. Tak lama kemudian, seekor harimau jantan yang besar dan buas keluar dari semak-semak. Matanya yang lebar memandang liar dan tajam ke arah tiga ekor kuda yang merontak-rontak. Karena bau manusia yang berada di atas pohon tak dapat tercium olehnya, maka ia sama sekali tidak tahu bahwa tiga pasang mat mengintainya dari atas dengan perasaan gembira dan tegang. Sekali lagi harimau itu mengaum dan mendekam, siap untuk meloncat menubruk korbannya, yakni seekor di antara tiga kuda itu. Ia menjot kaki belakangnya dan tiba-tiba tubuhnya mencelat ke atas. Lieng dan dua saudara kembar telah siap untuk meloncat turun sambil menyambitkan piau mereka, tapi mereka tahan gerakan mereka dengan kaget karena pada saat itu dari belakang sebatang pohon besar meloncat keluar tubuh seorang kanak-kanak berusia paling banyak 14. Anak ini memegang sebatang tongkat panjang yang dipegangnya seperti orang pegang toya. Ia meloncat tepat di depan harimau yang sedang melompat dan menggunakan tongkatnya menyodok perut harimau yang sedang melayang itu. Tapi harimau itu cukup gesit dan cerdik. Melihat datangnya serangan tongkat ke arah perutnya, ia gunakan kaki depan mencakar tongkat itu sambil membuang diri ke samping. Kini binatang yang besar dan buas itu berdiri di atas tanah menggereng-gereng, menghadapi anak kecil itu. Tapi anak itu dengan wajah tenang dan tabah segera siap dalam besi, kuda-kuda yang teguh sambil menyilangkan tongkat di depan dada. Sikapnya yang gagah berani itu membuat lieng dan ou yang hengte kagum sekali, tapi mereka siap untuk membantu anak itu bila sampai terdesak oleh harimau. Sementara itu, setelah menggereng-gereng, harimau itu meloncat lagi menubruk dengan lompatan tinggi. Tapi anak itu sungguh tabah dan cerdik karena sementara tubuh harimau masih di atas, ia bahkan lari mendekat hingga berada di bawah perut harimau lalu menusuk lambung binatang itu dengan tongkatnya lagi. Kali ini tusukannya tepat dan keras hingga harimau itu terpental dan jatuh dengan keempat kakinya di atas. Anak itu cepat menambahnya dua kali tusukan pada perut harimau yang sedang telentang itu. Tapi harimau itu kuat sekali dan dengan cepat meloncat membalik. Kali ini ia menubruk dari depan lurus ke muka, tidak meloncat tinggi. Keadaan anak itu berbahaya, dan tiga orang yang berada di atas sudah siap membantu. Tapi anak itu cepat sekali meloncat ke pinggir dan pada saat harimau itu lewat cepat di sampingnya, ia memukul dengan tongkatnya yang tepat mengenai pantat binatang itu. Agaknya pukulan kali ini mengenai tempat yang lunak hingga binatang itu meraung kesakitan lalu lari secepatnya menghilang ke dalam semak tak melukar. Bagus, ahim. Kali ini kau dapat mengusirnya. Lain kali kau harus dapat membunuhnya, tiba-tiba terdengar suara orang dan tiba-tiba di situ muncul dua orang muda dan seorang kakek. Dua anak muda itu cakep sekali wajahnya, tipinya kemerah-merahan dan bibirnya merah segar hingga patut kiranya kalau menjadi anak perempuan. Kakek itu berpakaian petani sederhana, tapi gerak-geriknya menunjukkan bahwa ia adalah seorang ahli lewekeh yang memiliki kepandayan tinggi. Engkong, binatang tadi buas sekali. Kulihat mukanya seakan-akan mengilar sekali dan ingin segera merasai daging dan darahku. Matanya buas dan mulutnya meringis. Kongkong, ganas manakah harimau itu dibandingkan dengan panglima sucim kakek itu tertawa besar mendengar pertanyaan ini, sementara itu ketiga anak muda yang berada di pohon mendengarkan dengan penuh perhatian sedang lieng memandang tajam mendengar rayahnya disebut-sebut. Ahim, kau ini aneh, binatang buas dibandingkan dengan manusia, kata seorang di antara kedua pemuda itu, dan setelah ia mengeluarkan kata-kata, barulah lieng dan ou yang hengte maklum bahwa mereka itu benar-benar dua orang gadis yang berpakaian laki-laki. Suara gadis yang bicara tadi sangat nyaring dan merdu dan ketawanya manis sekali. Enci Cui Sian jangan berkata begitu, bukankah panglima sucim itu ku dengar ganas dan kejam sekali dan tak pernah memberi ampun kepada kawan-kawan pejuang yang tertawan? Kong-kong, jawablah pertanyaanku tadi, Ahim, kalau kau tanya mana yang lebih buas, ku rasa dua-duanya sama buas dan sama kejam, mana yang lebih jahat? Kong-kong tanya Ahim lagi. Tidak ada yang jahat, cucuku, jawaban ini tidak saja membuat anak itu keheranan, tapi juga kedua darah yang berpakaian laki-laki itu memandang heran. Empek tua itu maklum akan keheranan mereka maka lalu melanjutkan kata-katanya, harimau itu disebut kejam karena suka makan manusia, sedangkan Cin Ciyang Kun disebut kejam suka membunuh kawan-kawan kita. Tapi harimau itu hanya menurut perintah, yakni perintah perutnya yang lapar dan membutuhkan isi. Sedangkan Cin Ciyang Kun melakukan pembasmian dan pembunuhan besar-besaran juga hanya melakukan tugas kewajibannya belaka, untuk mentaati perintah kaisar. Kalau begitu, yang jahat adalah perut harimau dan kaisar itu, Kong-kong tanya Ahim yang ternyata cerdik sekali. Kembali kakek itu tertawa. Perut harimau tidak jahat, karena kalau tidak diisi daging mentah, akan menderita. Kelaparan. Kaisar juga tidak jahat, tapi bodoh dan lalim, tidak memperdulikan nasib rakyatnya hingga rakyat hidup sengsara tertindas dan kelaparan tidak diketahuinya, taunya hanya pelesir dan bersenang-senang belaka, kaisar macam ini harus dibasmi dan diganti, Kong-kong, kata Ahim bersemangat. Khus, Ahim, kau bicara seperti di sini tidak ada orang lain saja, kakek itu berkata lagi. Siapa lagi selain kita berempat yang berada di sini, Kong-kong kau lupa kepada pemilik ketiga ekor kuda itu kata Empek tua sambil menunjuk ke arah tiga ekor kuda yang ditambatkan di batang pohon. Lalu kakek itu memandang ke atas pohon dan berkata, Semwi silakan turun, Ouyang Hengte dan Lieng merasa terkejut dan malu karena orang telah mengetahui tempat persembunyian mereka. Lieng yang merasa marah mendengar percakapan mereka tadi, lalu memperlihatkan kepandainya. Ia meloncat turun dengan gerakan kuei Liong Huan Sin, siluman naga berjumpalitan, dan tubuhnya melayang dan berpoksai, bersalto, di udara hingga terpelanting ke arah di mana kudanya berdiri dan dengan ringan sekali ia turunkan dirinya di punggung kuda. Bagus, bagus, suaranya memuji. Ahim bertepuk-tepuk tangan dan sementara itu, Ouyang Bun dan Ouyang Bu juga meloncat turun dari atas pohon. Ouyang Bu yang juga merasa tak senang kepada orang-orang yang ternyata adalah anggauta-anggauta pemberontak, hanya mengerling sekilas kepada empat orang asing itu. Tapi Ouyang Bun tersenyum kepada Ahim dan kepada kakek itu ia menjura lalu menyusul adiknya yang telah pergi ke kudanya. Mari kita tangkap mereka dan serahkan kepada susiok, kata Ouyang Bu kepada kakaknya, tapi Lieng berkata cepat. Jangan! Kalau mereka tidak mengganggu kita, untuk apa kita mencari musuh tapi bukankah mereka pemberontak bantah Ouyang Bu? Bu T, ku rasa benar kata-kata Sumoy. Tak perlu mencari musuh, lagi pula ku lihat empek tua itu bukan orang sembarangan. Sementara itu, empek itu tertawa dan berkata, Nona, kepandaianmu hebat sekali dan kedua suhangmu juga tidak tercelak. Kalau kau pulang, sampaikanlah salamku kepada ayahmu, bilang saja salam dari orang tua suciu, ketiga anak muda itu terkejut sekali karena tak mereka sangka sama sekali bahwa dari percakapan mereka yang dilakukan perlahan itu, si kakek telah dapat mengetahui siapa mereka. Padahal jarak yang memisahkan mereka cukup jauh. Karena kakek dan kawan-kawannya itu tidak mengganggu, maka Lieng lalu memacu kodanya diikuti oleh Ouyang Hengte pulang ke markas besar Panglima Chin. Mereka langsung menghadap Chin Chun Ong dan Lieng melaporkan kepada ayahnya tentang kakek yang berada di pedalaman itu. Orang tua suciu, bagaimana rupanya? Bertubuh tinggi kurus pakaian petani, bertopi lebar dan matanya. Tajam serta mulutnya selalu tertawa? Ah, tak salah lagi, tentu ciup peken. Kalau naga sakti ini pun telah menggabung menjadi pemberontak, kita harus segera mencari bala bantuan orang-orang pandai. Melihat betapa ayahnya agak gentar mendengar nama orang tua itu, Lieng lalu bertanya kepada ayahnya, sebenarnya kakek itu siapakah ayahnya menghela nafas? Dia adalah seorang dari jago-jago nomor satu di dunia pada masa ini. Ia dijuluki Sin Leong atau Naga Sakti, sesuai dengan keahliannya, memainkan ilmu pedang Naga Sakti atau Sin Leong Kiam Sud. Ia tidak saja sangat terkenal sebagai seorang ciampual, cabang atas, yang disegani, tapi juga pengaruhnya besar sekali, dan jika ia sampai merendahkan diri dengan menggabung pada pemberontak, maka tentu banyak orang-orang gagah yang akan meniru dan memihaknya, sampai di mana ketinggian tingkat kepandainya, ayah. Bagaimana kalau dengan? KHU Loong Hiong katanya sambil memandang muka KHU Cilok Si Hun Cue Maut yang juga berada di situ, karena kebetulan pada saat itu Chin Chun Ong sedang bercakap-cakap dengan Si Hun Cue Maut dan dua kawannya. Mendengar pertanyaan gadis itu, KHU Cilok melepaskan Hun Cue dari mulutnya dan ia berkata dengan wajah bersungguh-sungguh, tidak seperti biasanya suka membanyol. Nona, kau tidak tahu tentang orang tua itu. Aku sendiri belum mengenalnya, tapi dari namanya saja aku sudah dapat mengukur sampai di mana ketinggian ilmu selatnya. Jangan bandingkan dia dengan aku, ah, aku masih jauh berada di bawah tingkatnya. Li Eng terkejut. Si Hun Cue Maut ini sudah memiliki kepandain yang sangat tinggi dan bahkan lebih tinggi daripada kedua suhengnya atau dia sendiri. Kalau begitu, kepandain ayah, apakah dapat disejajarkan? Dengan, kini Chin Chun Ong berkata, biarpun aku belum pernah mengukur tenaganya, tapi kiraku dia tidak akan mudah mengalahkanku, biarpun menurut kabar, ilmu pedangnya belum pernah dikalahkan orang. Tapi bagaimanapun juga, datangnya orang tua ini tentu tidak sendiri dan akan disusul oleh yang lain-lain, maka kita harus siap sedia. Kahu Sicu, harap kau dan Li Sicu besok pagi-pagi pergi ke Kota Raja untuk memanggil beberapa orang pembantu yang pandai, dan Bikot Suhu harap suka menyampaikan sebuah surat undangan kepada tiga orang kawan baikku di Sibun. Dan, siapakah kawan-kawan baik itu, Chi Yang Kun tanya si Hwasyo gemuk. Mereka adalah Sibun Sem Lomo atau tiga iblis tua dari Sibun. Kalau mereka dapat diundang ke sini, maka segala Sin Leong dan komplot-komplotnya takkan mungkin membuat aku gentar, maka dibuatlah surat-surat untuk dibawa ke Sibun dan ke Kota Raja. Semua lalu mengundurkan diri. Sedang Ouyang Bun dan adiknya duduk di dalam kamar mereka sendiri. Agaknya tak lama lagi tentu akan terjadi perang hebat antara kita dengan pihak pemberontak, kata Ouyang Bun. Memang hal itulah yang kuharap-harapkan selama ini. Hatiku merasa tak senang disuruh menganggur saja tanpa ada pertempuran hingga seakan-akan kita hanya menumpang makan dan tidur. Bagi para tentara keadaan itu menyenangkan saja karena mereka selalu ada yang dikerjakan, berlatih, berbaris dan lain-lain. Tapi bagi kita Ouyang Bun dengan bersungut-sungut menyatakan ketidakpuasannya. Ouyang Bun termenung sejenak lalu berkata, bagiku kalau bisa jangan sampai ada perang. Adiknya memandang heran dan dengan pandang macu menyelidik. Kakaknya membalas pandangan matanya dan tersenyum. Jangan salah sangka, aku bukannya takut, sungguh pun harus kuakui bahwa pihak pemberontak bukanlah orang-orang lemah. Dengarlah, Bute, melihat tampang kakek dan orang-orang tadi, aku menjadi ragu-ragu dan sangsi. Apakah orang tua gagah dan bersikap halus itu bisa menjadi penjahat? Dan pula, apakah anak kecil yang tabah dan berbakat seperti Ahim tadi juga dapat disebut penjahat yang harus dibasmi bunko? Biarpun mereka bukan penjahat, tapi karena mereka menggabungkan diri dengan pemberontak, maka mereka adalah penghianat yang berbahaya dan harus dibasmi. Coba kau ingat kata-kata anak kecil tadi yang menganggap susuk dan kaisar sebagai binatang buas, Oh yang buntak menjawab, hanya menghela nafas dan termenung. Pada saat itu, dari arah belakang rumah, mendengar suara gui ciyangkun bercakap-cakap keras. Mereka tertarik sekali dan mendekati belakang agar dapat menangkap kata-kata yang ucapkan. Mereka dengan jendela mereka. Memang para anjing pemberontak makin berani saja. Tadi kulihat beberapa orang berkeliaran di bawah tembok sebelah luar. Seakan-akan mereka itu menantang-nantang. Dan sama sekali tak pandang sebelah matuk kepada kita. Sungguh celaka, dan tai ciyangkun, panglima besar, hanya bersabar saja. Apa gunanya mempunyai pembantu-pembantu seperti lima orang itu? Tiap hari kerjanya hanya makan tidur saja. Kalau aku jadi mereka, setidaknya, tentu keluar dan menyelidiki keadaan para pemberontak. Dengan pakaian preman mereka akan lebih mudah melakukan pekerjaan penyelidik. Tapi dasar jiwa pemalas dan tak tahu malu. Iyara anjing masih ada gunanya, hampir saja Oh yang bu meloncat keluar dan menerjang orang si gui yang dambiam memaki-maki mereka itu. Pemuda yang keras hati ini merasa malu dan marah sekali. Tapi Oh yang bu cepat mencegahnya dan berkata, Adiku, sabarlah. Tak perlu kita bertindak terhadap orang rendah seperti dia itu. Kalau kita mengadakan keributan, maka tentu kita akan mendapat teguran dari susiok. Dan lagi, kalau dipikir-pikir memang tidak ada salahnya kata-kata Gui Chiangkun tadi. Telah hampir sepekan kita berada di sini dan kebetulan sekali susiok menjalankan siasat bertahan dan menanti aksi gerakan lawan hingga kita terpaksa menganggur saja bagaimana pikiranmu kalau kita keluar dan melakukan penyelidikan. Siapa tahu kalau diam-diam mereka itu sedang mengatur siasat. Bukankah kemarin susiok pernah mengatakan bahwa ia merasa lebih cemas melihat musuh diam-diam saja dan tidak melakukan penyerangan setelah diam sesaat? Akhirnya Oh yang bu menyatakan setuju dengan buah pikiran kakaknya ini. Dengan diam-diam mereka bersiap untuk melakukan penyelidikan keluar tembok besar malam nanti. Setelah siang berganti malam yang gelap, kedua saudara itu mengenakan pakaian malam yang berwarna gelap, lalu keluar dari kamar. Tapi mereka menjadi bingung karena ternyata tembok besar itu penuh oleh barisan penjaga. Memang, Chiangkun menaruh penjaga-penjaga di sepanjang tembok besar sampai lebih dari lima li panjangnya. Biarpun semua penjaga telah tahu siapa mereka, tapi tanpa surat perintah dari Chiangkun, mereka akan dicurigai kalau keluar dari tembok besar. Pada saat mereka merasa bingung, tiba-tiba berkelebat bayangan hitam dan suara yang merdunya ring menegur mereka. Jiwi Su Heng, kedua kakak seperguruan, hendak ke manakah Ooyang Hengte terkejut karena yang menegur mereka itu tidak lain ialah Chin Lieng yang juga sutfah berpakaian malam serba gelap. Eh, semuai malam-malam hendak ke mana tanya Ooyang Bun. Di bawah sinar bulan yang bercahaya terang, darah cantik itu tersenyum manis dan matanya bermain lincah. Ditanya belum menjawab sudah balas bertanya, agaknya ada apa-apa yang dirahasiakan kepadaku, Ooyang Bun tak dapat menjawab, tapi Ooyang Bun dengan tabah berkata dengan tertawa, Sumoy, memang ada rahasia, tapi bukan rahasia jahat, kalau rahasia jahat, apakah kalian masih hidup di asrama ini? Su Heng, ketahui lah, Sumoyimu ini diam-diam sudah tahu maksud kalian. Bukankah kalian hendak pergi menyelidik di tempat musuh? Terkejutlah kedua saudara itu, tapi Lieng hanya tertawa manis. Aku pun tak enak tinggal menganggur, maka aku sengaja menyusulmu. Mari kita menyelidiki bertiga, jangan, Sumoy. Perjalanan ini berbahaya, kalau sampai terjadi sesuatu padamu, kami akan mendapat marah dari Susiok, kata Ooyang Bu. Aku bukan anak kecil, pula, dengan adanya kalian berdua, apa yang harus ku takutkan terpaksa Ooyang Hengte membawa gadis yang berani itu. Dengan adanya Chin Lieng, mudah saja bagi mereka untuk melewati penjaga di atas tembok. Mereka percaya penuh kepada gadis putri Chin Chiangkun itu dan dengan mudah mereka melewati tembok besar dan turun melalui tali yang dilepas ke bawah. Kemudian ternyata bahwa adanya gadis itu menguntungkan mereka karena Lieng telah tahu di mana tempat yang digunakan sebagai markas oleh pihak musuh. Bulan bercahaya terang hingga mereka dapat melakukan perjalanan dengan mudah. Lieng membawa kedua saudara itu menyusur sepanjang tembok menuju ke barat, lalu memblok ke utara menuju ke sebuah hutan yang lebat. Jiwi Su Heng, berhati-hatilah. Aku tidak suka melihat keadaan yang terlalu sunyi di sini, kata Lieng setelah mereka tiba di dalam hutan yang sunyi itu. Belum sempat Ooyang Hengte menjawab, tiba-tiba terdengar suara renting terpijak kaki di sekeliling mereka dan tahu-tahu mereka telah dikurung oleh orang-orang yang bersenjata tajam. Orang-orang yang mengurung mereka itu terdiri dari bermacam-macam orang. Ada yang masih muda sekali, ada pula yang sudah kakek-kakek. Ada yang berpakaian pendeta, hwesio, dan sastrawan. Tapi sebagian besar dari mereka berpakaian petani sederhana. Ooyang Hengte dan Lieng cepat mencabut pedang mereka dan siap mengamuk tapi tiba-tiba terdengar suara orang berkata, Semwi, tahan dulu. Apakah maksud dan kehendak kalian maka malam ini datang ke tempat kami rakyat miskin suara ini mereka kenal dan ternyata dari luar kurungan masuklah kakek tua yang siang tadi mereka jumpa di dalam hutan sebelah dalam tembok besar. Lieng dan Ooyang Hengte merasa heran sekali bagaimana orang tua itu dapat melewati tembok besar yang terjaga kuat itu. Mendengar teguran kakek itu, dengan suara gagah Lieng menjawab, Kami ingin menyaksikan sendiri apakah kalian masih hidup, karena mengapa kalian tidak bergerak menyerang benteng pertahanan kami. Apakah kalian sudah kehabisan tenaga dan tidak berani bertempur lagi? Ketahuilah, para tentara kami telah gatal-gatal tangan untuk menghadapi kalian, kakek itu tertawa. Hahaha, ayah harimau anak pun harimau. Gagah dan berani. Nona Chin, jangan khawatir. Kawan-kawan kami bukannya takut bertempur, tapi sesungguhnya lawan dan musuh kami bukanlah ayahmu dan anak buahnya. Ayahmu adalah prajurit yang baik dan amat berguna bagi negara dan rakyat. Yang kami musuhi ialah Raja Lalim, para pembesar Durjana, dan para pembesar penindas rakyat Jelata. Mereka inilah yang hendak kami basmi, mendengar kata-kata ini Ooyang Bun merasa makin tertarik. Maka ia lalu maju dan menjurah kepada orang tua itu. Xiao Teh tadi mendengar bahwa Locian Pwe adalah Sin Leong Chiu Pek In yang terkenal di kalangan Kang O, betulkah itu titik dua orang tua itu tertawa? Tentu Chin Chiang Kun yang memberitahukan padamu, bukan? Aha, ia masih ingat padaku. Memang betul aku Chiu Pek In, Xiao Teh mendengar bahwa Locian Pwe mengutamakan kegagahan dan keadilan serta membela pihak yang benar. Tapi mengapa Locian Pwe menggabungkan diri dengan para pemberontak yang selain mengacau negara juga menyusahkan rakyat? Apakah inilah ku seorang gagah yang mengutamakan kebaikan dan yang pantas disebut hohon, orang budiman ucapan Ooyang Bun yang panjang ini memang ia sengaja. Ia bukan tidak tahu bahwa kata-katanya ini berbahaya, tapi karena terdorong oleh rasa penasarannya, ia tidak pedulikan lagi bahaya yang mungkin timbul karena perkataannya. Sementara itu, semua orang yang mengurung terdengar berseru marah mendengar betapa anak muda ini berani sekali menghina kakek yang mereka hormati itu. Mereka siap untuk maju menerjang, tapi Xiao Pek In mengangkat tangan memberi tanda dan berkata, Anak muda, kau bagaikan seekor burung yang baru belajar terbang dan tidak tahu keadaan dunia luas. Tahumu hanya bahwa setiap orang yang memberontak adalah jahat dan salah. Tapi aku tidak menyalahkan engkau karena kau kebetulan sekali menjadi murid si iblis tua tangan delapan yang justru menjadi sute dari Chin Chiang Kun. Ya, ya, aku tahu, anak, aku tahu kau dan adikmu ini siapa dan mengapa ikut membantu Chin Chiang Kun. Kalian, oh yang hengte kena diperalat dan mengotorkan tangan tanpa kalian sadari. Sayang, sayang, sungguh sayang, suheng, mari kita beri mereka pelajaran, kata lieng yang merasa marah sekali mendengar ucapan Chiuk Pek In. Beda lagi halnya dengan Chin Siu Chia ini, kata kakek itu lagi tanpa memperdulikan kemarahan lieng. Ia adalah putri Chin Chiang Kun dan sudah seharusnya menurut jejak kaki ayahnya, orang tua, kami datang ke sini bukan hendak mendengarkan obrolan kosong. Beritahukan apa maksud kalian mengurung kami, jangan kira kami bertiga takut, tiba-tiba oh yang bu membentak sambil melangkah maju dengan dada terangkat. Suhu, jangan kasih hati kepada orang kasar ini, tiba-tiba seorang gadis yang berpakaian laki-laki meloncat maju dari belakang kakek itu. Ia adalah seorang gadis yang baru berusia kurang lebih 17 tahun, wajahnya manis dan sepasang matanya bersinar tajam dan berani. Ia menatap wajah oh yang bu dengan marah sekali. Kau anak kecil mau apa oh yang bu membalas mementak sambil tersenyum mengejek. Gadis itu marah sekali, sambil membanting-bantingkan kakinya ia berkata kepada Chiu Pek En. Suhu, biarkan Teo Chiu memberi pelajaran kepadanya, tiba-tiba kakek itu nampak gembira. Ia memberi tanda kepada semua orang untuk mundur dan memperlebar kurungan. Lalu katanya kepada gadis muridnya itu, Siauleng, kau selalu menganggap dirimu paling pandai. Kau kira anak muda ini makanan lunak? Ha, kau salah sangka. Tapi, biarlah kau mencobanya. Kemudian ia berpaling kepada oh yang bu dan berkata, Anak muda, muridku yang bodoh ini hendak minta sedikit pelajaran darimu, harap kau tidak mengecewakannya. Oh yang bu tidak suka melihat gadis yang dianggapnya memandang rendah padanya itu, tapi ia juga tidak senang bertempur melawan seorang anak perempuan. Ia merasa tidak ada harganya dan memalukan, tapi melihat sinar matu gadis itu ditujukan padanya dengan menghina, ia lalu melangkah setindak lagi ke depan dan berkata, Boleh, boleh. Kau hendak bertanding dengan tangan kosong atau senjata gadis muda yang berpakaian laki-laki dan bernama Siauleng itu tersenyum, dan tampaklah sebaris gigi yang putih dan rapi. Kau bersikap seperti orang yang mau menang saja, katanya, kulihat kau membawa-bawa pedang, mari kita bermain pedang, ia lalu menghunus senjatanya yang ternyata adalah sebatang pedang yang berkilauan terkena cahaya bulan biarpun merasa gemas, mereka masih ingat akan sopan santun orang berpibu, beradu kepandayan, dan mereka bukanlah sedang berhadapan sebagai musuh hendak bertempur, oleh karena itu terlebih dulu mereka saling memberi hormat dengan menjura. Awas pedang, tiba-tiba gadis itu setelah menjura berseru nyaring dan pedangnya berkelebat membuka serangan yang cukup cepat. Olyang Bu cepat menangkis dan menggunakan tenaga sepenuhnya dengan maksud membuat pedang lawannya terpental dan membuat gentar hati gadis itu. Tapi si gadis bergerak gesit dan pedang yang hendak bisa bertelawan itu cepat ditarik mundur lalu. Diteruskan dalam serangan kedua yang lebih berbahaya. Diam-diam Olyang Bu terkejut juga melihat kegesitan darah ini, maka ia tidak mau berlaku sembrono dan bersilat lebih hati-hati. Ia sengaja menanti serangan-serangan lebih dulu untuk mengukur kepandayan gadis itu dan melihat sampai di mana kehebatannya. Sementara itu, Olyang Bu dan Li Eng berdiri tenang-tenang saja setelah memasukkan kembali pedang ke dalam sarung pedang masing-masing. Mereka lalu menonton pertempuran itu dengan hati tertarik karena ternyata bahwa gadis muda itu memiliki ilmu pedang yang hebat sekali. Hal ini pun terasa benar oleh Olyang Bu. Ia tadinya mempertahankan diri dengan tenang untuk mengukur kepandayan gadis itu, tapi alangkah ranya ketika melihat betapa ilmu pedang gadis itu luar biasa hebatnya. Terpaksa ia mengeluarkan seluruh kepandayanya karena tiba-tiba ia teringat bahwa gadis muda ini adalah murid dari Sin Leong Chiu Pek In, seorang ahli pedang dan teringatlah ia akan penuturan susoknya bahwa Chiu Pek In memiliki kepandayan tunggal yang istimewa, yakni Sin Leong Kiam Sud, ilmu pedang naga sakti. Kalau begitu Kiam Sud gadis ini pun tentu Sin Leong Kiam Sud. Olyang Bu lalu mengerahkan seluruh tenaga dan kepandayanya untuk mengalahkan lawannya. Oleh karena itu, maka sebentar saja keduanya bertempur hebat dan seru sekali. Keduanya saling mengeluarkan ilmu pedang yang hebat dan cepat gerakannya hingga merupakan dua gulung sinar pedang saling melibat dan mengbelit. Dari permainan pedang kedua anak muda ini ternyata bahwa ilmu pedang gadis itu masih setingkat lebih tinggi dari ilmu Olyang Bu. Akan tetapi pemuda itu lebih matang latihannya dan juga lebih besar tenaganya. Ketika pertempuran sedang hebat-hebatnya, tiba-tiba berkelebat bayangan putih dan suara kakek itu terdengar. Sudah cukup, sudah cukup, si Olyang segera meloncat mundur sedangkan Olyang Bu tiba-tiba merasa betapa pedangnya tertolak oleh tenaga yang besar dan kuat hingga hampir terlepas dari pegangannya. Maka terpaksa ia pun meloncat mundur. Pemisah itu, yakni Ciu Petsin, tertawa dan berkata kepada muridnya, Betul tidak kata-kataku tadi? Kau baru berlatih pedang tiga tahun, mana dapat melawan murid dari Petsjilomo Olyang Bu makin kaget dan heran mendengar bahwa gadis itu baru saja berlatih pedang tiga tahun, sedangkan ia yang sudah berlatih lebih dari delapan tahun masih juga belum dapat mengalahkan gadis itu. Maka diam-diam ia merasa khawatir, karena kalau sampai terjadi pertempuran, maka pihaknya tentu takkan mungkin menang. Pada saat itu, gadis yang seorang lagi, yang agaknya kakak perempuan dari Siauleng, juga berpakaian laki-laki, maju dan berkata kepada kakek itu, Suhu, aku juga ingin sekali mengukur tenaga tamu-tamu kita, kau sudah lebih lama belajar daripada adikmu, masih juga berlaku seperti kanak-kanak Suhunya berkata sambil tertawa. Sementara itu, Lieng merasa penasaran dan maju sambil berkata, kalau kau gatel tangan, kepandaianku, ia menantang. Marilah, mencoba. Sumoy, jangan sembrono, Siauleng, gadis yang berpakaian laki-laki yang kedua itu, hanya tersenyum dan memandang Suhunya, seakan akan meminta izin. Tapi Chiu Pek In berkata kepada Lieng, Chin Shio Chia, kita sudahi saja segala permainan berbahaya ini. Kita bukanlah musuh. Kalian bertiga dengarlah dan boleh sampaikan kepada Chin Chiang Kun. Kami sama sekali tidak ingin bermusuhan dengan dia, bukan berarti kami takut kepadanya, tapi kami anggap Chin Chiang Kun bukanlah musuh kami, kalau tidak bermaksud menyerang markas kami, untuk apa kalian berkumpul di luar tembok besar ini Lieng memotong dengan suara keras. Tertawalah Chiu Pek In mendengar kata-kata nona itu. Haha, ayahmu telah kena kami tipu dengan siasat kami. Memang tadinya pemimpin kami, Tio Sian Tiong yang namanya tentu telah kau dengar, berkumpul di sini dengan semua anggauta. Maka Kaisar lalu mengerahkan tenaga ayahmu dan barisannya untuk mencegat di tembok besar hingga lima lipanjangnya. Tapi apa kau kira orang dapat menjaga sepanjang tembok yang laksaan lipanjangnya ini? Tiong Hiong telah memimpin barisannya menerobos melalui tembok besar dari sebelah barat dan yang sekarang berada di sini hanyalah beberapa kaum tani dan kawan-kawan yang datangnya menggabungkan diri terlambat. Pada waktu ini, barisan Tiong Hiong telah masuk ke pedalaman dan entah telah menyerbu sampai di mana. Hahaha, pucatlah muka li yang mendengar ini. Ayahnya telah kena tipu. Mereka semua telah menjaga beberapa lama di tempat itu dengan sia-sia belaka. Kalau memang kami mengambil sikap bermusuhan, apakah kalian kira akan dapat keluar dari tempat ini? Tiong Hiong kembali tertawa. Li yang mendengar semua ini lalu cepat membalikan tubuh dan lari pulang, diikuti oleh Ooyang Bu. Sumoy, Bute. Tunggulah sebentar, tapi kedua anak muda itu terus lari cepat tanpa menoleh lagi. Ooyang Bu ragu-ragu hendak menyusul pula, tapi tiba-tiba Tiong Hiong berkata kepadanya, Ooyang Hengte, Dengarlah kata-kataku sebentar. Kau adalah seorang muda yang panjang pikirannya dan cerdik, apakah masih juga belum dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah? Masih tidak percayakah kau bahwa perjuangan para pemberontak ini suci dan mulia dan tiba-tiba Ooyang Bu mengurungkan niatnya untuk mengejar adik dan sumoynya? Bagaimana si Ooyang Bu tidak merasa ragu dan bimbang? Memang kalau melihat lociampu dan saudara-saudara yang berada di sini, si Ooyang merasa tak percaya bahwa cuy sekalian tergolong orang-orang yang jahat, perampok dan mengacau rakyat seperti yang sering ku dengar dikatakan orang. Akan tetapi sebaliknya, apakah orang-orang seperti Suhu, Susyok bahkan ayahku sendiri dapat keliru dan salah Ciu Pekin tertawa sebelum menjawab? Aku tidak pernah mempersalahkan Susyokmu. Cinciangkun adalah seorang perwira dan prajurit dan memegang teguh tugas kewajibannya sebagai seorang prajurit sejati. Juga Suhumu tak dapat dipersalahkan, karena selain orang tua itu selalu berada di atas gunung hingga tak pernah melihat keadaan dunia ramai dan tidak tahu pula kelaliman raja dan para pembesar korup, juga karena ia percaya penuh kepada sutenya, yakni Cinciangkun, yang dianggapnya sedang bertugas membasmi segala gerombolan perampok jahat. Ada pun tentang orang tuamu, yah, aku tak dapat memberi sambutan apa-apa terhadap pandangan seorang hartawan besar seperti ayahmu itu, diam penuhu yang pun merasa heran sekali terhadap orang tua yang agaknya mengerti segala apa tentang dirinya dan guru serta orang tuanya. Anak muda, aku pun tidak menyalahkan kau, karena kau masih hijau dan belum berpengalaman. Cobalah kau merantau dan lihatlah dunia dengan segala isinya ini sambil memergunakan pertimbanganmu, maka kau akan mengerti mengapa orang seperti kami sampai memberontak terhadap kaisar yang memegang pemerintahan pada masa ini. Dengan hati bingung dan pikiran kacau, Oh Yang Bun akhirnya minta diri dan lari pulang ke markas Cinciangkun. Ternyata semuanya yang sudah tidak tahan lagi pada malam itu juga pergi ke kamar ayahnya dan membangunkan orang tua ini lalu menceritakan pengalamannya. Cin Chun Ong mendengar ini menjadi marah sekali dan ia berjalan hilir mudik di dalam kamarnya sambil menggigit-gigit bibir dengan gemas. Kurang ajar. Pantas saja mereka tak pernah menyerang, tidak taunya mengatur musliat curang. Selaka, kita harus cepat-cepat mundur untuk menjaga serangan mereka di pedalaman, ketika Oh Yang Bun tiba di markas, ternyata Panglima tua itu telah mengumpulkan semua perwira dan pemimpin pada malam hari itu juga. Besok pagi-pagi, di waktu Fajar meningsing, kita semua harus mundur dan berpencar menjadi lima. Sebagian harus tinggal di sini untuk tetap menjaga, kalau-kalau ada barisan. Pembantu pemberontak hendak lewat di sini. Aku sendiri pimpin barisan Induk langsung menuju ke kota Raja. Sisa barisan semua menuju ke barat dan bermarkas di kota Sabun, bersatu dengan kesatuhan di bawah pimpinan Luciang Kun. Jurusan barat itu harus diperkuat karena kuduga bahwa barisan pimpinan Tio Siantiong ini tentu hendak bergabung dengan sisa barisan Licuseng dari barat. Setelah memberi instruksi secara cermat kepada semua perwira dan pemimpin regu, pertemuan lalu dibubarkan untuk memberi kesempatan kepada mereka bersiap dan berkemas. Chin Chun Ong lalu memanggil menghadap ketiga orang tua yang menjadi pembantunya itu, yakni KH Ucilok Sihun Cue Maut dan kedua temannya. Semwi ketahui sendiri bahwa tugasku di sini gagal. Kalau memang Semwi berniat membahasni kaum pemberontak, silakan menggabung dengan para pahlawan keraton yakni barisan sayap Garuda atau kuku Garuda. Dapat juga Semwi bekerja sendiri, karena kini pemberontak telah masuk di pedalaman hingga di mana-mana mereka mungkin bergerak. Kemudian Panglima tua itu memberi bekal beberapa kantung emas dan perak kepada tiga orang itu sambil memberi petunjuk-petunjuk. Lalu ia panggil Ouyang Hengte. Kalian berdua telah berjasa karena dengan kenekatanmu keluar dari sini malam tadi dan telah membuka rahasia mereka. Kalian merasa bosan dan tidak senang karena di sini menganggur saja? Nah, di pedalaman akan terjadi banyak pertempuran dan kalian boleh membantu aku membasmi anggauta gerombolan itu sebanyak mungkin. Kita menuju ke kota raja. Ouyang Bun berkata, Susyok, Kalau kiranya Susyok mengizinkan, Teocu ingin sekali meluaskan pengalaman dengan merantau, karena sejak turun gunung Teocu terus langsung ke sini dan belum mendapat pengalaman. Maka, izinkanlah Teocu berdua menuju ke kota raja dengan jalan memutar dan biarlah Teocu menjumpai Susyok di kota raja dan menggabungkan diri di sana. Chin Chun Ong tidak keberatan dan memberi pesan agar kedua murid keponakan itu berlaku hati-hati di sepanjang jalan. Maka pada keesokan harinya berangkatlah semua orang memenuhi tugas masing-masing. Berbeda dengan rombongan Chin Chiang Kun yang menuju langsung ke selatan, Ouyang Heng Teh memutar ke barat. Tapi ketika mereka melarikan kuda belum ada 20 li meninggalkan benteng itu, tiba-tiba dari belakang terdengar. Suara kaki kuda dilarikan dengan cepat dan ketika mereka menengok, ternyata yang mengejar mereka adalah Chin Li Eng. Eh, Sumoy, engkau menyusul kami terdengar Ouyang Bu berseru girang sekali hingga kakaknya diam-diam memperhatikan adiknya ini, karena semenjak pergi tadi adiknya tampak tidak gembira, tapi kini tiba-tiba melihat Sumoy itu lalu berubah menjadi girang sekali. Aku hendak ikut kalian merantau, jawab Li Eng dengan muka merah karena tadi ia terlalu cepat melarikan kudanya. Sumoy, apakah hal ini sudah mendapat persetujuan ayahmu tanya Ouyang Bun? Li Eng memandangnya dengan meco berseri. Tentu saja, T.W.A. Suheng. Ayah juga menganggap ada baiknya aku mencari pengalaman, sekalian memata-matai keadaan dan gerakan lawan, Ouyang Bun tak dapat mengatakan ketidakcocokan hatinya terhadap Sumoynya ini dan terpaksa menerimanya. Mereka bertiga lalu melanjutkan perjalanan dengan perlahan sambil mengobrol dan melihat-lihat pemandangan di sepanjang jalan. Di sepanjang jalan, dengan diam-diam Ouyang Bun memperhatikan keadaan rakyat dan keadaan kampung-kampung serta kota-kota. Sedikit demi sedikit terbukalah matanya terhadap kenyataan yang pahit dan menyakitkan hati. Memang, semenjak pertemuannya dengan Ciu Pekin, dalam hatinya timbul keraguan akan kesucian tugas yang sedang dijalankan oleh susyoknya. Dalam pandangannya, Ciu Pekin tampak begitu gagah dan budiman, sedangkan kedua nona yang menjadi murid Ciu Pekin tampak begitu cantik dan gagah. Orang-orang macam itukah yang harus dibasmi? Ia kini melihat betapa semua sawah ladang yang berada di bumi Tiongkok sebagian besar dimiliki oleh beberapa gelimpir orang saja, pertama-tama oleh para pembesar negeri, dari lurah sampai yang berpangkat tinggi, kedua oleh para hartawan yang seakan-akan menjadi raja kecil di kampung-kampung. Pada suatu hari mereka bertiga masuk ke dalam sebuah kampung yang cukup besar dan ramai. Ketika tiba di sebuah jembatan, terpaksa mereka hentikan kuda mereka karena jembatan itu penuh dengan orang-orang kampung yang sedang mengelilingi seorang laki-laki tua yang sedang menangis. Mereka memegangi kedua lengan orang tua itu dan membujuk-bujuknya. Ouyang Bun segera meloncat turun dari kuda dan bertanya kepada seorang di antara mereka, Eh, laoko, apakah yang terjadi di sini orang itu menengok dan ketika melihat Ouyang Bun dan kedua kawannya berpakaian sebagai orang-orang gagah berpedang, segera memberi hormat dan berkata perlahan, siapa lagi kalau bukan seorang daripada pembesar-pembesar busuk yang menyusahkan kehidupan kami. Sekarang yang menjadi korban adalah Empek Shilim ini. Ia adalah penduduk kampung ini semenjak mudanya, hidup sebagai petani miskin. Tapi ia cukup beruntung karena anak perempuannya telah kawin dengan seorang pemuda tani yang pandai bekerja hingga penghidupan Empek ini dan anaknya terjamin. Empek Lim demikian senang melihat keadaan anaknya yang telah kawin dengan baik-baik hingga ia ingin menyatakan dan terima kasihnya kepada yang maha kuasa maka diajaknya anak dan mantunya pergi ke kota Lemciu untuk bersembah yang dikelenteng. Tapi tiba-tiba datang malah petaka menimpannya. Di dalam kota, anak perempuannya terlihat oleh tikuan kota Lemciu yang terkenal Matuk Keranjang, hingga pembesar itu mengucapkan kata-kata yang menghina dan memalukan anak perempuan Empek Lim itu. Tentu saja anaknya menjadi marah dan melawannya. Tikuan itu lalu bertindak dan anak mantu Empek Lim ditangkap dengan tuduhan yang telah menbosankan kami, tuduhan apa Ouyang Bun bertanya penasaran, sementara itu, Ouyang Bu dan Li Eng juga sudah mendekat dan mendengarkan.